Intro Halo teman-teman semua, balik lagi di Gucing Moncok Playground video kali ini gue mau kasih tau gimana caranya untuk membuat kucing pencernaan itu jadi bagus oke jadi kita tau, belakangan ini kan pancaroba ya, kadang hujan, kadang gak hujan dia ngebuat mungkin kucing kamu itu ngerasa kedinginan atau tiba-tiba dari ngerasa dingin tiba-tiba kepanasan kadang-kadang kalo gue liat ya itu yang ngebuat kucing itu pencernaannya jadi turun nah waktu kinerja pencernaan kucing itu turun, mungkin dia ngerasa pertama males makan yang kedua dia pengen muntah atau yang ketiga dia ngerasa tuh perutnya tuh kembung banget nah jadi apa yang gue lakuin untuk menjaga pencernaan si kucing itu yang pertama adalah dengan membuat si kucing itu sering minum gimana caranya membuat kucing itu sering minum tapi jangan dipaksain ya minumnya karena kalo kucing minumnya dipaksanya juga nanti takutnya si kucing itu kaget dan dia dan akhirnya itu masuk ke paru-parunya dia, itu yang ngebuat kadang-kadang suka kamu melihat kucing itu suka mati mendadak biasanya karena disepet gitu, gue gak suka disepet gitu sebenernya yang pertama dikasih minum dan membuat kucing itu minum adalah dengan cara membuat lidah dia serat gitu jadi gimana caranya membuat lidah dia serat adalah dengan kasih telur, dengan kasih kuning telur kalo aku perhatiin setelah kucing makan kuning telur, terutama kuning telur ayam kampung atau kuning telur bebek itu gak lama setelah itu, setelah dia selesai makan itu tuh, dia langsung minum gitu jadi untuk menjaga pencernaan kucing juga kamu harus membuat kadar air dalam tubuh kucing itu banyak salah satunya kan dari telur tadi ya, telur kan ada kadar air yang ditambah dengan dia minum air putih bukan air mentah ya itu juga sangat membantu pencernaan kucing yang kedua untuk menjaga pencernaan kucing, gue juga ngasih madu dan madu itu, gak usah ribet-ribet lah ya, madu yang ada di indomark aja tuh, madu TJ itu gue kasih ke kucing, kadang-kadang gue ngasihnya itu barengan sama kuning telur diaduk atau kadang-kadang juga gue ngasihnya tuh langsung ke mulutnya kebetulan kalo madu TJ itu kan, gue ngeliat dia botolnya tuh bagus lah ya jadi saat kamu langsung tinggal ngasih ke mulutnya kucing, itu mudah gitu jadi kalo kamu takut digigit waktu kamu ngasih madu itu kamu bisa ngasih madunya itu bareng makanan basah atau bareng kuning telur oke, jadi dua hal itu yang gue lakuin untuk menjaga pencernaan kucing di berbagai musim semoga ngebantu, sampai ketemu di video kucing ponco playground selanjutnya terima kasih terima kasih